Halo guys, balik lagi dengan Billy disini kali ini gue mau update akuarium gue yang ditinggalin selama satu minggu guys kita langsung aja liat yuk sambil jalan menuju akuarium jangan lupa like, komen, share dan subscribe nya, kalau gak disubscribe nanti kalian akan ketinggalan cerita-cerita gue guys nanti selalu lagi kalau subscribe guys jadi kalian gak ketinggalan, langsung saja guys ini dia keadanya ya ini dia guys, keadaan akuarium yang ditinggalin satu minggu guys, intinya semuanya aman guys dan pada saat gue sampai rumah si ikan impun-impunnya itu udah habis guys dan mereka ya gak ada yang berantem sih untungnya, cuman ya ada yang kena buli guys, itu ikan si tepahnya guys, siripnya robek-robek dan ya gue juga udah sempet mindahin juga ikan perotnya untuk ke atas dan ini aman ya dan terus kita langsung ke bawah nih ada ikan Oscar Paris dia juga sehat guys dan ikan si apa nih gue lupa ikan apa nih yang dari temen gue itu dan terus ini ikan bertiaknya disini guys dan mereka ada yang bertambah besar guys dan ini ikan pikobas dengan lampu RGB ungu dan ini aman itu ikan ikan apa itu betia juga ini si ikan apa ya ini lupa nantilah gue kasih ke teks dan dan ya berita buruknya di tengah yang bawah ini ternyata mengalami kebocoran guys jadi yang bocor itu di telang ya guys ini gue lagi pake anduk dulu jadi bocornya itu di sebelah sini guys dan langsung mengarah ke bawah melalui kaca nah dan ya sempet ada sedikit banjir tapi gak banjir juga sih banjirnya udah surut karena udah kekering gitu guys airnya gitu dan pada saat dateng ya agak sedikit basah guys dan ini ada ada sesuatu guys yuh masuk ya gitulah guys agak lembab contoh di bawah ya intinya sehat dan ya ini ada ikan satu lagi yang jarang gue update masuk lagi ke kamar guys kita mau lihat ikan yang jarang gue update guys dan ada yang nambah juga guys dan ini dia ikan oh itu dia si ikan apa namanya canapukra guys itu dia ada disana guys dan gue belum beli lampu disini yang mau beliin silahkan dan ternyata canapukra gue bertambah satu guys jadi hamil satu itu ternyata teman gue dateng dan ngasih canapukra guys ini masih pucat guys ini backgroundnya gue kasih putih biar enggak apa ya dia enggak menghadap cermin guys takutnya dikasih terus karena bakalnya ada cermin besar seperti ini guys dan si canapukra yang udah setelah disana guys dan ternyata di aquarium ini tuh agak unik guys jadi si spok ikannya masih ada guys tapi karena enggak ada aerasi enggak ada oksigen nambah karena ini kan enggak ada filternya guys jadi si ikannya ada beberapa yang mati di dasar guys dan pada saat gue nyampe baunya minta ampun guys bau banget dan untungnya si ikannya sehat guys walaupun ya agak penuh-penuh gitu guys ini kacanya juga kotor guys buram sorry guys kita kita liatin sini aja biar enak ya begitu guys untuk di aquarium ini juga ya gue gak update sih karena si canapukra ini sebelum masuk sini gue masukin ke box container dulu guys dan juga ya dan apa ya ikannya sehat guys gue tinggalin seminggu dan gue pengalaman gue ikan cana ini tahan banting guys padahal akhirnya kondisinya jelek banget gitu guys selesai sudah update-nya yang mau tau tips gimana cara gue mempersiapkan ikan-ikan ini untuk ditinggal seminggu boleh dicek di apa ini di pojok nanti gue kasih link-nya eh link-nya kasih videonya guys oke guys see you in the next video bye-bye selamat menikmati